Dua kegiatan yang pertama itu untuk lalu lintas ternaknya ya Pak ya. Jadi kalau untuk lalu lintas ternak, biasanya kan ada ternak dari Kabupaten Mumpawah yang dikirim ke luar. Mereka biasanya meminta surat keterangan kesehatan. Jadi kita yang kita periksa nanti turun ke lapangan, turun ke kandangnya, mana yang mau dikirim ke luar Kabupaten. Setelah kita periksa, nanti kita keluarkan SKH-nya. Baru saat itu bisa dikeluarkan ke Kota Puntiana. Kemudian untuk hari H-nya, hari H-nya kita fokuskan pada pemotongannya Pak ya. Tempat pemotongan Mbak Tiba ya? Ya, tempat pemotongan. Jadi khusus untuk sapi-sapi yang akan dipotong dan diedarkan. Jadi kita periksa apakah sapi-sapi itu layak untuk dipotong atau tidak, itu periksaan atau memotongnya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan periksaan post-mortemnya. Kalau periksaan post-mortem itu, kita untuk mengetahui apakah dagingnya itu layak untuk diedarkan atau tidak. Jika misalnya tidak layak, seperti kejadian cacing hati, cacing hati pada sapi itu akan kita hampir dan akan kita buang. Jadi tidak boleh untuk diedarkan. Nah, untuk gambaran sedikit Bu, aspek si hewan ini layak untuk dipotong atau tidak, apakah memenuhi unsur kesehatan dari dokter hewan sendiri, terus apa-apa gitu unsurnya? Mungkin kita kan memeriksaannya secara fisik, secara menyeluruh dari kondisi fisiknya. Misalnya hewan itu kan dari kondisi tubuhnya. Untuk hewan ketina, untuk yang produktifnya itu tidak boleh dipotong. Mungkin untuk spesifik, untuk sehatnya itu, mungkin itu pemeriksaan secara fisik gitu. Secara fisik, setelah itu kita lihat bisa tidak memenuhi tidak ini untuk dipotong. Kalau yang antemortem, Bu? Antemortem itu sebelum dipotongnya itu, Mas. Kalau postmortem itu yang setelah dipotong. Setelah dipotong, itu sudah dibentuk daging. Dalam bentuk daging, itu kita fokuskan ke jeroannya biasanya. Jeroannya. Dan dalamnya, seperti hati, jantung. Itu biasanya yang diperiksa itu untuk mengidentifikasi apa saja itu biasanya, Bu? Selain kacing dan sebagainya, Bu? Biasanya kan ada penyakit-penyakit tertentu. Yang misalnya seperti antrap, ya Pak. Sebenarnya dari postmortem, dari antemortem juga itu kan sudah kelihatan. Itu tidak boleh dipotong. Kalau antrap, terus jenis yang... Tapi di sini jarang sih, ya Pak, ya? Jarang, ya? Paling di sini yang kita temukan hanya cacing saja. Jadi pada umumnya sih kondisinya sehat kalau di sini. Kebanyakan, ya. Paling daging blongongan, tapi di sini juga tidak pernah kita temukan. Kemudian untuk ayam mungkin ayam pire. Nah, Bu, ini untuk dari penilaian sini itu, apakah ada menggunakan alat khusus atau hanya menggunakan pemeriksaan fisik saja? Jadi kita kebetulan masih menggunakan secara fisik. Secara fisik, ya. Jadi organometis sama fisik saja. Jadi untuk aduh... Ibu, kita perlu penegasan dari dokter hewan nanti yang memeriksa, terutama Ibu sendiri kan, kepada masyarakat. Penegasan bahwa setiap sapi yang sudah diperiksa atau setiap hewan, ternak yang sudah diperiksa itu memang benar-benar layak konsumsi dan sudah melewati itu. Terutama penegasan dari Ibu, ya. Jadi kami mohon mungkin kepada masyarakat dan ternak, jadi untuk misalnya dalam rangka menjamin keamanan tempatan asal hewan yang memeriksa dari masyarakat. Jadi dimohon satu-satu yang dipotong itu memang sudah layak dan mulai merewati pemeriksaan yang kita lakukan. Ijin Ibu dengan Ibu siapa, Ibu? Tikan Hayati. Tikan Hayati. Jabatan Ibu? Kasih Kesuan. Kasih Kesuan. Kasih Kesuan.